hai 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 disini saya akan cerita tentang film suara hati seorang istri yang berjudul menderitanya hidup dengan suami pengangguran disini diperankan oleh Meta Permadi sebagai Lisna tukang ojol Tias Mirasi sebagai Cleo dia jadi pelakor dan Hans Hosman sebagai Yogi dialah suami yang pengangguran diceritakan Yogi adalah seorang suami pengangguran sehingga istrinya Lisna disuruh jadi ojol saat Lisna sedang ada di pangkalan ia dapat pesanan untuk mengantarkan makanan pizza ke customer nya pizza pun diantar ke tempat tujuan dan transaksi pun lancar saat itu Lisna mendengar ada suara mirip Yogi suaminya akhirnya Lisna berpura-pura minta izin ke toilet bertujuan memastikan siapa yang berada di dalam rumah Cleo Lisna pun diizinkan masuk benar saja yang ada di dalam rumah Cleo ternyata Yogi suaminya singkat cerita pun pertangkaran itu terjadi Lisna menceritakan kejadian itu pada ibunya Cleo dan Hans janjian di tempat biasa Hans pasrah apa yang akan dikatakan Cleo karena terlanjur cinta akhirnya Cleo menerima apa adanya Han meminta sebuah mobil dan Cleo pun membelikannya Hans pulang membawa mobilnya lalu memamerkan pada Lisna dan ibunya di perjalanan Lisna hampir tertabrak mobil bapak-bapak yang mengendarai mobil itu pun keluar dan di mobil itu pun ada Cleo Lisna menceritakan bahwa Cleo ada hubungan dengan suaminya pada bapak itu suatu malam ibunya menceritakan bahwa ayah Lisna masih hidup ternyata suami Cleo adalah ayahnya pertemuan anak dan ayah berada di rumah sakit dan ini pertemuan terakhir mereka ayah Lisna pun meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang sangat banyak Cleo dan Lisna mendapatkan jatah warisan yang sama tapi Lisna sedikitpun tidak mengambilnya ibu Lisna akhirnya kecewa dan ibu Lisna akhirnya masuk rumah sakit dan harus membutuhkan biaya yang cukup banyak Lisna mencari pinjaman sampai harus berlutut di kaki Hans dan mencari pinjaman ke teman-teman ojolnya akhirnya teman-teman ojol lah yang sangat membantu Lisna dan Hans akan melangsungkan pernikahan pernikahan yang pertama gagal karena penghulunya meninggal saat acara ijab kobul pernikahan yang kedua pun gagal hingga akhirnya mereka berpisah Han yang semata-mata mendekati Cleo hanya demi harta akhirnya mereka berpisah yah mungkin memang bukan jodohnya kali Lisna akhirnya menikah dengan salah satu teman ojolnya cerita pun selesai maaf jika ada kesalahan kata dari cerita ini karena saya masih banyak kekurangan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati